Hai guys Hiu paus adalah salah satu hewan ikan terbesar yang ada di lautan Namun sayangnya hewan ini terancam punah Diketahui di perairan Asia seperti Indonesia dan Malaysia Hewan ini memang banyak ditemukan misalnya saja di Indonesia Hewan ini hidup di tiga wilayah Misalnya di Taman Nasional Teluk Cendrawasi, Papua Barat Pantai Butubarani, Gorontalo, dan Talisayan di Kalimantan Timur Dengan habitat aslinya di laut atau perairan asin Namun baru-baru ini sebuah temuan mengejutkan terjadi di Malaysia Dimana seekor ikan Hiu paus raksasa ditemukan mati di tempat bukan habitatnya guys Seekor ikan Hiu paus ditemukan mendarat di dermagani pari Jawa Johor Dan memicu kegagetan masyarakat Hewan yang biasanya hidup di perairan laut dalam itu Bagaimana bisa ditemukan mati di perairan dangkal, di perairan sungai Diakini ikan tersebut jelas adalah Hiu paus Karena dilihat dari bentuk dan titik-titik pada tubuhnya guys Hewan berukuran satu bus ini harusnya hidup di laut Menurut keterangan, Hiu paus itu memiliki berat hampir 2 ton Mengetahui insiden tersebut, para wargane dan masyarakat berspekulasi tentang masalah ini Mungkin saja, hewan itu adalah Hiu yang menghilang dari perairan laut dan terjebak di sungai sampai meninggal Kemudian yang lain menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa kematian Hiu itu disuapkan oleh salah satu nelayan yang menangkapnya dan membawanya dengan jari Seperti diketahui, Hiu paus adalah spesies yang terancam puna di Malaysia Menurut laporan IUCN karena dampak perikanan Hewan ini hilang akibat tangkapan dan pemogokan kapal Juga dikombinasikan dengan usia Hiu paus yang tidak panjang guys Tentu kematian hewan ini adalah pukulan besar bagi petugas konservasi setempat Dengan informasi sejauh ini, hilangnya Hiu paus membuat spesies ini terancam puna Dan disebabkan karena dampak manusia Nah bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa tulis komentar Jangan lupa tulis komentar Jangan lupa tulis komentar